selamat datang di channel mas DIY kali ini saya akan memperlihatkan video dokumentasi saya mengenai pengelasan dalam air basah seperti ini urusnya dan alat-alat yang digunakan pengelasan ini menggunakan jenis metode SMAW nah ini mesin nelasnya mirip seperti yang digunakan pada pengelasan di darat menggunakan arus DC nah ini merupakan elektroda yang digunakan E6013 yang dikasih selotip kemudian untuk proses pengelasannya di dalam air seperti ini elektroda yang digunakan sebenarnya mirip yang digunakan untuk pengelasan di darat namun elektroda ini dikasih selotip agar fruitnya tidak terkena air ada juga yang digunakan elektroda khusus untuk pengelasan bawah air tapi kali ini menggunakan elektroda biasa E6013 yang digunakan untuk pengelasan plat untuk penyambuhan plat ini ini proses pengelasannya penyelam menggunakan alat selam karena dilakukan pengelasan yang cukup lama nah ini pengelasannya ada gelembung-gelembung itu muncul ketika fruitnya itu terbakar ini prosesnya ini prosesnya pengelasan dengan metode bawah air basah ini memiliki kekurangan yaitu busur las yang terkena air secara langsung metode basah ini juga memiliki lemahan lain yaitu pendinginan dari logam las yang sangat cepat sehingga hasilnya akan getas dan terjadi porositas untuk gas lasnya itu sangat terpengaruh terhadap gelembung-gelembung yang ada di busur lasnya itu namanya busur gelembung-busur pelindung seperti ini untuk arusnya juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan pelangasan di darat karena membutuhkan energi yang lebih banyak ya dapat dilihat saja videonya ini melupakan video dokumentasi pengelasan pengelasan kali ini dilakukan pada kedalaman 2,5 meter dan 5 meter nah pengelasan plat ini digunakan untuk penelitian ada juga di solotek nopak yang digunakan untuk pelatihan semua bisa ikut mendaftar pelatihan bisa dilakukan 2 bulan 1 bulan untuk pengelasan di darat kemudian 1 bulan untuk pelatihan pengelasan di dalam air bisa bisa langsung hubungi solotek nopak jika membutuhkan ini arus yang digunakan berjenis elektroda negatif ya jadi elektrodanya itu yang negatif arus negatif nah ini untuk penyelamnya tidak tersetrum karena arus yang digunakan itu DC dan tegangannya itu rendah sekitar 20-30 volt kemudian kemudian elektroda yang dipegang itu juga merupakan arus negatif untuk pengelasan di darat sebenarnya juga mirip karena yang digunakan sekarang kebanyakan inverter arus DC ya untuk pengelasannya dan voltasnya juga rendah sekitar 30-an ini alat selam yang digunakan ini yang digunakan sedikit berbeda untuk weldernya menggunakan ratan selam yang tabungnya ini di atas permukaan jadi seperti helm untuk yang satu menggunakan alat selam tabung ini ini pembersihan fluk selaks apanya dipukul dan disikat ada metode pengelasan lain untuk pengelasan di dalam air yaitu itu metode kering jadi nanti misalnya kita mengelas pipa nanti dibikin ruangan di dalam laut itu dibikin ruangan jadi nanti airnya dikeluarkan dibikin kedap air jadi nanti pipanya itu kering pada saat mengelas gas nah itu metode yang digunakan adalah flukor out welding karena flukor out welding tidak banyak menghasilkan gas asap berbeda ketika yang digunakan SMAW ini banyak asap yang keluar ini cara dekat seperti ini cara dekat ini ada pipa itu buat nyemprot itu buat simulasi seperti pengelasan yang dilakukan di laut atau di air yang ada alirannya disimulasikan seperti semprot dengan kecepatan tertentu ini nyala busurnya cenderung kurang stabil karena gas pelindungnya terdorong oleh alirannya dengan air seperti ini seperti ini terima kasih telah menonton video dokumentasi ini jika banyak kurangnya mohon maaf jika anda suka dengan videonya bisa like dan subscribe sekian yang dapat saya sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih